Hai semangat pagi teman-teman selamat hari minggu semuanya hari minggu ini biasanya banyak yang keundangan ya yang ngomongin dari awal mau diet kalau udah keundangan udah nggak bisa dikontrol lagi tuh lihat makanan-makanan Oke kita ngomongin tentang sosin bagaimana sih sosin itu bisa menurunkan berat badan nah kenapa antara orang gemuk dan orang kurus biasanya kecepatan untuk menurunkan berat badan itu berbeda gitu ya Oke pertama kita ngomongin tentang metabolisme jadi saya juga pernah bicara bahwa metabolisme itu sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya penurunan berat badan nah jadi pada orang-orang gemuk penurunan berat badan sedikit lebih lambat kenapa karena metabolismenya atau kemampuan tubuhnya untuk mengubah ya mengubah karbon menjadi energi itu lebih lambat daripada orang yang kurus nah jadi bisa dibaca di sini bahwa metabolisme tubuh memang sangat mempengaruhi berat badan nah tubuh kita itu memerlukan energi nah tapi pada orang gemuk energi karbohidrat yang dirubah menjadi energi itu lambat gitu nah itu kenapa sebabnya pada orang-orang orang yang mengkonsumsi sosin ya pada orang-orang yang mengkonsumsi sosin itu orang gemuk memerlukan beberapa box baru bisa merasakan penurunan berat badan yang lebih signifikan gitu ya Nah berikut manfaat sosin melancarkan metabolisme dalam tubuh nah ini sangat besar sekali ya efeknya sosin jadi sosin membantu tubuh kita untuk mempunyai metabolisme yang lebih cepat Nah jadi jangan teman-teman yang punya berat badan di atas 70 kg itu jangan nanti misalnya mengkonsumsi sosin terus dalam hatinya bertanya ini kenapa ya kok lama banget gitu ya udah beberapa saset nih udah hampir setengah box belum ada penurunan berat badan nah ini jadi kita membantu metabolisme supaya bisa membakar kalori itu lebih cepat Nah jadi untuk teman-teman yang di atas 70 kg selain minum sosin usahakan juga dibantu dengan olahraga dan membatasi makanan berbeda kalau dengan teman-teman yang punya badan kurus gitu ya yang tidak tidak sampai di atas 70 kg lah itu walaupun beberapa saset dia akan lebih terasa cepat penurunan berat badannya ya bisa dilihat kadang-kadang bisa dari lingkar tangan lebih cepat mengecil atau paha juga lebih cepat mengecil atau perut yang biasanya lumayan buncit gitu ya setelah beberapa saset udah bisa lurus karena memang metabolismenya udah bagus jadi tinggal dibantu dietnya dengan sosin nah jadi yang saya lakukan sama saya sekarang sedang suka-sukanya minum sosin karena kemarin saya waktu lebaran lumayan gila-gilaan makannya cemilannya karena saya juga tukang bikin kue kering ya jadi kue kering itu memang banyak gitu ya mengandung apa ya yang bikin berat badan tuh cepet naik gitu ya di kue kering itu alhamdulillah setelah minum sosin perutnya lurus lagi jadi kalau pakai baju nggak susah bingung nyarinya Oke terima kasih nanti sudah mendengarkan nanti kita sharing-sharing lagi bisa langsung WhatsApp saya kalau misalnya ada yang mau ditanyain Selamat Hari Minggu semua Sampai jumpa 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 Terima kasih.